Dua partai, Partai Nasdem dan Partai Demokrat sudah resmi mengusung Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden 2024. Lalu bagaimana dengan PKS? Untuk membahasnya kita akan berbincang langsung dengan juru bicara Partai Keadilan Sejahtera, Muhammad Kolit, dan pengamat politik Ahmad Koirul Umam. Selamat malam Mas Kolit dan Mas Koirul. Selamat malam Mas Reza. Assalamualaikum Mas Reza, Mas Koirul. Waalaikumsalam. Saya langsung ke Mas Kolit ini. Mas Kolit, PKS masih solid mendukung Anies sebagai capres hingga saat ini? Saya kira pernyataan Wakil Ketua Majelis Syuruh, Dr. Soe Boleman, sebagai putusan resmi Partai Keadilan Sejahtera, yang mendapat mandat dari Majelis Syuruh untuk melakukan komunikasi politik sudah sangat jelas. Jadi, tim kecil sudah bekerja dengan sangat profesional, solid, dan kompak sekali ya. Kalau saya ibaratkan pertemuan kemarin itu seperti sidang isbat menentukan papan lebaran. Oke. Kira-kira besok atau lusa gitu, kira-kira begitu lah. Jadi, common platform, kesamaan pandangan, frekuensi, chemistry di antara ketiga partai sudah sangat baik. Karena memang tim kecil yang dibentuk oleh ketiga partai dan bahkan mengikut sertakan bakal calon presiden, yaitu Bapak Anies Rasyid Baswedan, itu bertemu secara reguler, secara rutin, menyamakan kesamaan pandangan apa yang perlu kita sepakati bersama. Nah, masalah deklarasi itu adalah masalah timing dan momentum. Jadi, itu hal-hal perkara teknis, praktis, yang masing-masing partai punya mekanisme internal dalam memutuskannya. Yang pertama, Nasdem lebih cepat, kemudian terakhir Partai Demokrat, dan tentunya Partai Karil Sejahtera memiliki mekanisme dalam AD-ARC kami yang harus kami lalui terlebih dahulu. Karena keputusan resmi harus dilalui dengan mekanisme dan prosedur sesuai dengan AD-ARC partai. Demikian, Mas Faisal. Oke, artinya dalam waktu dekat ini ya, Mas Kolit ya, PKS akan secara resmi menyatakan dukungan kepada Anies Baswedan? Tunggu lah, biar ada elemen of surprise kan? Oke, jadi timingnya ini, momentumnya ini nanti akan seperti apa nih? Apa yang ditunggu oleh PKS? Di PKS sendiri, kita selalu menunggu keputusan dan arahan dari Majelis Syuruh, dari Ketua Majelis Syuruh, kapan akan deklarasi. Jadi, DPP akan taat dan patuh menunggu arahan dari Ketua Majelis Syuruh. Oke, baik saya langsung ke Mas Koyrol. Mas Koyrol, bagaimana sejauh ini Anda melihat progres dari Koalisi Perubahan? Mas Resa, apa yang disampaikan oleh Mas Kolit tadi, saya pikir itu sebuah langkah progresif yang kemudian bisa menjadi sebuah titik terang pasca terjadinya kebuntuan komunikasi di dalam proses negosiasi di Koalisi Perubahan. Karena bagaimanapun juga, ketika kemudian terjadi stagnasi komunikasi, kemudian beberapa hari yang lalu, statement langsung dari Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono, secara tidak langsung itu menjadi game changer yang kemudian memecah kebuntuan komunikasi, yang kemudian bisa menghadirkan sejumlah ekspektasi yang lebih untuk melakukan percepatan. Karena bagaimanapun juga, rumusan Koalisi harus didasarkan pada mutual trust, rasa saling percaya, dan dari rasa saling percaya itu kemudian akan menghadirkan bagaimana kemudian proses negosiasi, apakah ada skema kompensasi, dan lain sebagainya. Nah, kalau misal itu sudah dilakukan, seperti yang disampaikan oleh Mas Kolit, maka proses percepatan deklarasi cukup memungkinkan dilakukan oleh Koalisi Perubahan. Dan, tambahan lagi Mas Resa, kalau misal betul kemudian proses deklarasi bisa dilakukan percepatan, maka kemudian Koalisi Perubahan berpotensi menanggu sejumlah keunungan. Pertama, keuntungan dalam proses sosialisasi, artinya memiliki ruang waktu yang relatif lebih lebar, lebih panjang, untuk menyampaikan opsi-opsi, menyampaikan sejumlah argumen, visi, misi, platform di dalam konteks kinerja pemerintahnya yang ke depan. Atau yang kedua, memiliki ruang untuk memitigasi jika terjadi serangan, terjadi hantaman, maka kemudian bisa dilakukan klarifikasi, sekaligus mitigasi atas sejumlah serangan yang terjadi. Oleh karena itu, jika kemudian betul yang disampaikan oleh Mas Kolit, kemudian Nasdem juga semakin percaya diri, kemudian Demokrat sendiri sudah cukup clear, yang disampaikan oleh Ketum Partai Demokrat AHY, maka kemudian saya cukup yakin, maka proses deklarasi itu bisa dilakukan. Kalau betul ini bisa dikomunikasikan dengan cepat, saya menduga bisa-bisa Februari akan dilakukan deklarasi koalisi. Februari langsung dilakukan deklarasi koalisi, artinya memang kalau kita bicara soal konsolidasi koalisi ini, cukup kuat modal politik untuk koalisi perubahan ini ya, yang segera dibangun dan juga dikuatkan, Mas Koirul? Iya, modal politik itu bisa terlihat dari sejumlah komponen dasar. Pertama adalah mutual trust dari partai-partai politik pendukung. Ketika kemudian rasa saling percaya itu ada, itu bisa menjadi sebuah basis. Dan itu bisa kemudian menutup syarat mutlak, hadirnya 20% presidential threshold. Dan kemudian yang selanjutnya adalah, memiliki tokoh yang politically marketable, untuk diusung menjadi capres. Inilah yang kemudian mungkin barangkali tidak dimiliki oleh beberapa koalisi tertentu. Misalnya, KIB. KIB cukup solid, harus diapresiasi. Tetapi pada saat yang sama, ada kegamangan untuk menentukan, ini siapa yang akan dijual di ranah Pilpres 2024. Apakah betul kemudian itu adalah skocci politik untuk mendorong gajar Pranowo? Kalau misalnya ya, maka langkah KIB akan terkunci oleh manuver dan keputusan politik dari PDIP. Berbeda dengan konteks itu, kalau di Koalisi Perubahan, kemarin disampaikan oleh AHY, bahwa ketiga partai politik sudah bersepakat untuk mengusung satu nama, yaitu Anis Baswedan. Selebihnya, terkait dengan nama Cawapres, terkait dengan platform pemerintahan, maka itu membuka ruang komunikasi lebih lanjut, untuk kemudian dihadirkan proses negosiasi, jika perlu skema kompensasi. Itu adalah hal yang lumrah di dalam konteks politik praktis. Nah, yang terpenting adalah basis koalisi untuk memenuhi syarat presidential threshold 20% sudah terpenuhi, dan kemudian akan dilakukan finalisasi. Oke, saya kembali ke Mas Kolit. Mas Kolit, ini menarik kalau kita lebih jauh bicara soal momentum, yang akan diambil oleh PKS dalam mengusung, ataupun mengumumkan secara resmi ya, Anis Baswedan sebagai Cawapres 2024. Apakah momentumnya ini yang paling baik menurut PKS menjelang Ramadan, atau seperti apa nih, Mas Kolit? Nanti pembicaraan di tingkat pimpinan ya. Jadi, momentumnya seperti apakah yang paling tepat. Tapi saya ingin meresonansi apa yang disampaikan oleh Mas Kolit tadi. Bahwa dalam proses komunikasi politik, itu kita harus melihat adanya sebuah kesamaan platform itu tadi. Platform ini adalah platform perubahan. Dan simbol figur dari Bapak Anis Baswedan, sebagai salah satu pokok yang merupakan simbol perubahan, itu menjadi faktor yang merekatkan ketiga partai untuk bisa bersama. Dan disinilah menariknya, sehingga kita memiliki kemudahan untuk membangun titik temu tadi. Jadi pertemuan yang kemarin itu, itu semakin menegaskan bahwa PKS, Demokrat, dan juga Nasdem memiliki semangat yang sama ingin melakukan platform perubahan dan perbaikan. Dan kalau kita melihat ke depan, perlu kita menunjukkan bersama bahwa masalah deklarasi, itu kita mutual trust and respect. saling menghormati, saling menghargai proses dan mekanisme dari masing-masing internal partai. Ini menariknya dan ini indahnya kebersamaan kita. Sehingga Nasdem, Demokrat, juga PKS saling menghargai prosesnya. Saat ini Nasdem dan Demokrat sangat menghargai bagaimana proses yang akan diambil dalam pengambilan keputusan di PKS. Jadi kita saat ini sama-sama menguatkan, konsolidkan, bahkan ini yang menarik juga adalah kita ingin membuka politik ini politik yang inklusif. Jika ada pihak-pihak partai lain yang ingin bergabung dengan kami, kami dengan membuka tangan terbuka, sehingga kesempatan itu bisa kita membuat gerakan yang lebih besar lagi. Jadi kita tidak menjadi politik yang eksklusif, tidak hanya tiga partai, tapi kami juga membuka. Bisa jadi ada partai-partai lain yang tertarik untuk bersama kami berjuang untuk menjalankan perubahan dan perbaikan buat bangsa Indonesia. Demikian. Oke, artinya seperti apa reaksi PKS ketika melihat pertemuan antara Nasdem, Gerindra, dan juga PKB? Senang, karena politik itu adalah politik yang inklusif. PKS juga membangun politik komunikasi juga dengan yang lain. Tapi ada komunikasi politik dan komitmen untuk lebih serius. Nah, di koalisi perubahan bukan hanya sekedar komunikasi politik, masing-masing partai mengirimkan official, special envoy, utusan resmi, dari masing-masing partai untuk membahas secara serius desain koalisinya. sehingga berbeda dengan hanya sekedar berkunjung kepada kantor, bertemu dengan pokok. Tapi, PKS, Nasdem, dan Demokrat one step ahead. Langkah maju dengan mengirimkan utusan resmi. Dan utusan resmi ini membawa pesan dari masing-masing pimpinan partai yang sudah official. sehingga tidak ada manuver-manuver yang ruang gerak yang lebih jauh. Artinya, apa yang dibicarakan di tim kecil adalah serius dan sudah dalam konteks kita ingin berkoalisi. Maka, pernyataan kemarin Dr. C. Budiman mengatakan ada yang bertanya apakah benar nih PKS mendukung Pak Anies Rasul Baswedan? Pak C. Budiman menjawab ya, kalau tidak mendukung Pak Anies bagaimana mungkin saya di sini terus sebagai perwakilan partai. Ini apa? Memang ketika kita sudah mengirim utusan dalam tim kecil itu adalah bukti tanda kita serius untuk membangun sebuah platform membangun sebuah kerjasama koalisi perubahan. Oke, saya juga ingin meminta pendapat dari Mas Koyrul ini. Bagaimana Anda melihat pertemuan antara Nasdem, Gerindra, dan PKB? Mas Koyrul? Ya, memang bagaimanapun juga bagi sejumlah stakeholders pertemuan antara Nasdem ketika berkunjung ke Sekber Gerindra dan PKB memang diakui atau tidak itu cukup mengejutkan banyak pihak. Tetapi pada saat yang sama ketika kemudian manuver kalau misalnya itu dianggap manuver tetapi pada momentum yang hampir berdekatan bahkan mungkin hanya berjarak satu hari kemudian ada tim kecil tadi antara perwakilan Nasdem Demokrat dan juga PKS berkumpul bersama dan itu menunjukkan bahwa mesin komunikasi koalisi masih berjalan sesuai dengan track yang ada. Nah ini kemudian memberikan harapan bagi para kader-kader ketiga partai tersebut misalnya untuk terus menjaga asa bagi hadirnya koalisi perubahan ini. Dan yang terpenting Mas Reza adalah bagaimana kemudian menjaga koalisi dengan basis komunikasi yang setara itu yang kemudian harus dipegang betul oleh partai-partai yang ada di koalisi perubahan. Karena kalau misalnya ada satu partai yang mencoba untuk quote by quote misalnya mendikte atau mengintervensi keputusan juga langkah-langkah baik strategis maupun taktis maka itu berpotensi kemudian tadi menurunkan mutual trust di dalam konteks koalisi yang ada. Oleh karena itu kalau misalnya kemudian sudah disampaikan dan langkah yang disampaikan oleh AHY kemarin sebenarnya itu adalah sebuah komitmen yang cukup clear dan diakui atau tidak patut diapresiasi sebagai sebuah upaya untuk memecah kebuntuan yang ada. Nah ketika kemudian itu bisa dilakukan maka kemudian akan menjadi sebuah upaya percepatan. Kalau misalnya tadi Mas Holid masih menerka-nerka kapan kira-kira akan deklarasi saya menduga kalau misalnya kemudian betul proses komunikasi intens di tingkat elit ketiga partai itu bisa dilakukan Nasdem sendiri juga mendengarkan aspirasi dari PKS dari Demokrat saya berkeyakinan dalam waktu dekat bisa dikembangkan. Singkat saja saya ke Mas Kolid apakah PKS sempat terganggu karena koalisi perubahan belum menentukan nama bakal Cawapres? Jadi dari awal PKS mengedepankan politik kebangsaan yang mendapatkan kebersamaan dan peluang kemenangan sehingga sikap PKS sejak awal sangat jelas kita mengedepankan bagaimana nanti Bacawapres tersebut menjadi faktor penambah kemenangan. melengkapi mendongkrak kemenangan di Kipas nanti di samping kriteria-kriteria yang sudah disampaikan oleh Bapak Anis Rasid Baswedan kami di PKS menyetujui mendukung sepakat dengan kriteria tiga kriteria yang sudah disampaikan oleh Bacawapres saya pikir masalah Bacawapres ini sudah cukup clear dan kita tinggal menunggu bagaimana common consensus dari tiga partai dan bakal calon presiden tidak menunggu waktu yang terbaik insyaallah kita akan lihat nanti timingnya seperti apa yang akan dipilih oleh BKS untuk mendeklarasikan secara resmi Anis Baswedan sebagai Capres 2024 Terima kasih Jubir PKS Muhammad Kolit dan juga pengamat politik Ahmad Koirul Umam sudah bergabung bersama kami di Prime Time News